Kalau kau tahu, kau mampu, kemudian kau tahu ada orang yang mungkin niatnya, caranya tidak bagus dan kau biarkan, itu artinya kau ikut menzolim orang-orang. Kita berkemanusiaan ini bukan untuk berpolitik, tapi kita sekarang ini berpolitik untuk menunjang lagi kemanusiaannya. Ketika kita tidak bisa mengambil bagian dari situ, kita akan menjadi kaum-kaum yang kemudian termarginalkan, yang mungkin cuma bisa bicara dalam hati, mengeluh dalam hati, kemudian tidak mempunyai channeling, tidak mempunyai wadah untuk menyuarakan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Rakyat Sosal bertemu lagi bersama saya Nita dalam podcast Harian Rakyat Sosal. Hari ini kita bakalan mengulik sedikit banyak tentang narasumber kita yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang dokter, juga tercatat sebagai relawan kemanusiaan. Terus menariknya lagi di 2024 nanti, mungkin kita bakalan dikejutkan dengan langkah-langkah baru dari beliau. Mungkin juga beliau membocorkan di sini, stay tune, kita bakalan langsung ngobrol-ngobrol dengan Dr. Udin Saputra Malik, Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Selamat datang dok di podcast Harian Rakyat Sosal. Terima kasih, selamat siang. Oke, Dr. Udin, panggilannya Dr. Udin ya dok? Oke, Dr. Udin, kita bakalan ngobrol-ngobrol kurang lebih 30 menitan. Untuk lebih akrab dengan pemirsa boleh dong, bisa apa dulu pemirsa Harian Rakyat Sosal dok? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh pendengar podcast Rakyat Sosal, dimanapun berada, mulai dari ujung utara sampai ujung selatan, seleksi selatan. Semoga para pendengar dalam keadaan sehat. Oke, baik Dr. Udin, hari ini kita mau mengulik banyak tentang aktivitas-aktivitas kerelawanan nih, dari seorang Dr. Udin. Tapi kita mau tahu dulu nih, kesibukannya saat ini seperti apa saja dok? Ya, jadi selain berkantor di beberapa tempat, antara lain klinik dan perusahaan, kita sekarang juga sibuk untuk mensosialisasikan beberapa program kemanusiaan. Karena di Forum Kemanusiaan Kota Makassar itu, kita dari latar belakang program yang berbeda-beda, tapi memang semuanya tujuannya adalah kemanusiaan. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang pendidikan, dan ada di bidang ekonomi. Jadi, ya kita berusaha menggencarkan program-program tersebut. Oke, jadi bukan hanya di bidang kesehatan ya, tapi ada beberapa bidang juga yang ada di dalam Forum Kemanusiaan ini. Nah, ini kita mau tahu dulu nih dok, ini yang kenapa akhirnya ada ini yoh, Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Ini dari dokter sendiri atau dokter jadi anggotanya, atau sebagai apa dok? Iya, jadi awal mulanya Forum Kemanusiaan Kota Makassar ini, itu terbentuk karena kita, NGO-NGO, organisasi-organisasi kemanusiaan itu, selalu ketemu tapi pas bencana, oh pas bencana? Iya, jadi ada suatu ketika kebakaran di Jongaya, di Leping, tahun 2021, kalau sudah salah ya, kita akhirnya ketemu di situ dan bilang, kenapa ini kita di bencana baru ketemu, di luar bencana kayak susah sekali kita ketemu. Itu-itu tunjuk orangnya? Padahal itu-itu tunjuk juga orangnya, jadi mulai dari Lombok, itu aja kita ketemui, Palu, itu juga kita temui, Covid, itu tunjuk kita ketemui, pas kebakaran itu, kita tunjuk juga, jadi akhirnya kita bilang, bagaimana kalau kita bikin anus saja, grup, ya, awalnya kita bentuk grup dulu, grup, akhirnya kita undang semua orang yang konten sama masalah kemanusiaan, terus kita bilang, ayo deh, kita bikinkan ke forum, supaya kita, jangkauan kerjata juga nih, bisa lebih luas lagi, advokasi kepemerintah juga lebih kuat lagi, keswasta juga kuat, akhirnya kita bikin forum tersebut, di mana saya jadi ketuanya, ada juga wakil-ketua, perwakilan dari salah satu lembaga zakat di Kota Makassar, dan, sedari itu, akhirnya kita sudah mulai banyak, melakukan kegiatan-kegiatan, dan kebetulan, kebanyakan kita domisilinya di Kota Makassar, jadi, ya, namanya Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Oke, jadi memang, orang-orangnya itu-itu saja yang ditemui, akhirnya dibentuk ini, Forum Kemanusiaan Kota Makassar 2021 ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, dan, yang untuk lebih jelasnya lagi, dok, ini program-programnya tadi bisa dijabarkan, ini lebih jelasnya seperti apa, yang tiga tadi, bidang-bidangnya? Iya, jadi, dari bidang pendidikan, ini secara organik, langsung oleh forum, di mana kita sementara mengikut dalam arus utama program prioritas oleh Pak Presiden, penanganan stunting. Oke. Jadi, kita punya program yang namanya Satu Anak, Satu Warung Makan, kemudian kita juga fokus kepada penjaminan kualitas dan akses kesehatan di masyarakat bawah, oleh karena itu kita buat program namanya Dokter Kita. Dokter Kita? Dokter Kita itu singkatan sebenarnya, dokter keliling bertanya. Oh, oke. Apa yang ditanyakan, nanti, saya tahu lebih detailnya. Nah, kemudian dari segi pendidikan, kita fokus kepada pengembalian anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Kita namakan gerakan tersebut adalah gerakan mas sekolah. Oke, jadi di FKKM ini ada lagi gerakan di dalamnya? Iya, jadi, di dalam itu kan ada yang anggotanya berupa orang, ada yang anggotanya berupa organisasi. Jadi kalau ada organisasi, kemudian dia mau menurutkan programnya ke kita juga ya, tentunya kita dukung juga menjadi program bersama. Dan itu anggota-anggotanya dokter-dokter juga yang lain? Justru kebanyakan bukan dokter. Justru kebanyakan bukan dokter. Tapi yang mungkin yang kesehatannya dokter sama teman-teman yang ambil alih ya? Iya. Oke, wah sukses terus ini dok, karena tapi ini untuk programnya sudah ada juga di luar kota Makassar, yang dijalankan, atau memang khusus untuk orang-orang di Makassar saja? Sesuai namanya, ini kita masih di kota Makassar saja. Kecuali kalau memang ada bencana nasional, atau bencana internasional, ya kita yang di dalamnya itu adalah NGO-NGO, ya memang kita ikut andil juga, ikut berperan serta juga. Berarti sekarang masih di Makassar, terus tapi kalau ada bencana nasional, turun. Turun. Dan sudah, sudah turun ini ya FKKM itu ke bencana-bencana nasional, atau setelah? Terakhir saya bawa FKKM waktu bencana gempa Cianjur. Oke, bencana gempa Cianjur. Nah mungkin ini teman-teman juga, kalau ini terbuka untuk umum ya dok? Atau, terbuka, sangat terbuka untuk umum. Menjadi relawan itu, yang penting satu, niatnya untuk kemanusiaan, dan yang kedua, semangatnya tidak boleh padam. Iya, tidak boleh padam ya, harus tetap semangat terus ini, karena naman juga relawannya. Oke, nah ini dari kaca mata Pak Dokter sendiri, ini melihat tingkat bagaimana masyarakat Makassar itu menjaga kesehatan itu seperti apa? Iya, jadi, terkait kesehatan memang kita tentunya harus melihat seteratanya, karena ya akan beda kita berbicara kesehatan dengan masyarakat menengah ke atas, dengan menengah ke bawah. Menengah ke atas mungkin mereka sudah mempunyai, ya sumber daya untuk mengakses kesehatan yang memadai, informasi dan literasinya juga cukup tinggi, jadi bisa dibilang, ya sebuah potensi untuk dunia kesehatan di wilayah menengah ke atas. Ada pun menengah ke bawah, kalau saya melihat memang masih menjadi PR besar kita ya, baik dari segi infrastruktur, baik dari segi sikap perilaku dan pengetahuan, dan tentunya ini adalah tugas kita bersama, kita tidak boleh memberatkan tugas-tugas ini hanya kepada pemerintah, oleh karena itu semua stakeholder harus bersinergi. Jadi bukan hanya pemerintah yang turunnya, tapi masyarakat juga dengan adanya relawan-relawan juga. Nah ini kan dokter seorang dokter, terus akhirnya juga aktif dalam relawan kemanusiaan. Ini apakah tidak mengganggu aktivitasnya menjadi seorang dokter? Biasanya ya dok, ini banyak kasus, kita ke klinik, ke rumah sakit, dokternya tidak ada, tidak bisa diobati yang datang. Ini tidak terjadi dokter atau ini tidak mengganggu aktivitasnya? Jadi dokter itu banyak jenisnya ya, jadi yang pertama ada dokter klinisi, dokter yang memang menjaga, punya shift-shift jaga, baik itu di klinik, puskesmas, maupun rumah sakit. Kemudian ada dokter akademisi, dokter yang mengajar dosen dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dokter birokrasi, manajerial, artinya dokter yang mungkin bergerak di bidang NGO, bergerak di pemerintahan, dan seterusnya. Nah kalau bisa dikategorikan, ya mungkin saya di kategori ketiga itu. Oh ketiganya ya? Jadi sebagai dokter untuk praktisinya, yang klinisinya itu, saya pegang satu perusahaan di mana saya juga sudah terjadwalkan. Jadi jadwal kunjungan saya sudah terjadwalkan, bahwa saya cukup tanggal sekian, hari sekian ini saya memeriksa, dan seterusnya. Selebihnya itu, ya saya fokus kepada pekerjaan dan pekerjaan manajerial. Oke, jadi sudah terjadwal ya dokter. Betul, jadi kalau dibilang mengganggu, tidak. Dan pekerjaan-pekerjaan sosial ini, juga kan banyak kan bersentuhan dengan masyarakat langsung. Jadi ibaratnya ya, kita ilmu dokternya juga kepakai juga. Pasti terpakai. Iya, karena ya forum kemanusianya juga bergerak dalam bidang kesehatan. Jadi untuk jadwalnya juga di klinik, dan untuk memeriksa yang datang langsung berobat, juga tidak bakalan terganggu ya. Jadi mungkin ini sedikit banyak juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, soalnya banyak, iya dokter baru turun-turun begitu. Bagaimana orang yang datang ke dia berobat, tidak dokternya? Nah ini mungkin sudah dijawab ya. Kalau saya datangnya orang, orang tidak usah datang saya. Saya yang datangnya orang. Dokter Udin dia yang datangnya orang ini teman-teman. Oke, nah ini kita beralih ke yang Mas Sikola tadi, ini gerakan yang ada di dalam FKKM. Ini boleh dijelaskan ini dokter ini seperti apa? Iya, jadi Mas Sikola itu sebenarnya datang idenya dari beberapa teman, beberapa senior yang waktu itu datang berkunjung ke rumah. Waktu itu dia cerita, dia bilang, Udin banyak itu anak-anak di bawah tidak sekolah, karena mamanya tidak punya handphone. Saya bilang, ya apa hubungannya? Nah, terus dia cerita, bilang, sekarang ini kan sistemnya online, saya dulu kan belum pergi online, masih tulis tangan orang. Jadi, pas saya tahu, ternyata PPDB online, ternyata banyak orang tua di bawah itu tidak punya handphone. Oh, zaman COVID ya? Setelahnya, setelahnya. Bahkan setelahnya? Oke. Iya, jadi punya handphone, tapi handphone jadul. Punya lagi handphone canggih, tidak ada lagi kuotanya. Iya. Ada lagi kuotanya, mamanya gap tag, cuma tahu main Facebook. Nah, jadi, konyol rasanya, kalau anak-anak tidak sekolah, karena alasan seperti ini. Jadi, dalam waktu 3 hari, kalau tidak salah, kita bikin open recruitment, dari situ terkumpul 80 anak muda, kota Makassar, yang mau jadi relawan. Anak muda ini, kemudian kita sebar, ada yang di kantor dinas, ada di sekolah, kemudian mereka membantu, pendaftaran, dan dari situ, setelah selesai PPDB online, kita bilang, apa lagi yang dibikin ini? Akhirnya, kita bikin nih, gerakan mas sekolah itu. Jadi, kita cari anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak putus sekolah, dan sesekali kita juga bikin, namanya sekolah kontainer, mengajar di kontainer, dan dari situ, akhirnya, berkembang, sampai sekarang, kita mungkin sudah punya relawan sekitar 200 orang. 200 orang? Bagaimana, dan, dan, secara ekosistem ini, kita sudah kembalikan kurang lebih 400 anak, kembali ke sekolah. Wih, 400 anak, dan ini hanya di Makassar? Baru di Makassar. Baru di Makassar, 400 anak kembali bersekolah, karena masih kolah, dan, itu ya guys, itu terjadi di Makassar, bahwa meskipun kita kota besar, ini banyak orang-orang, dari Menahkebawah mungkin ya dok, yang memutuskan untuk tidak kembali sekolah, GAPTEC, wah, ini PR besar berarti nih dok? Ya, PR besar kita bersama, makanya pemerintah tidak bisa jalan sendiri, NGO juga tidak bisa jalan sendiri, jadi, harus ada kolaborasi yang sinergis di situ. Jadi, sudah ada 400 orang teman-teman, dan ini, ada tidak dok, anak, yang memutuskan untuk kembali bersekolah, lewat masih kolah, tapi, dia bukan karena faktor itu? Ya, jadi, banyak orang yang mengira bahwa, oh, sasaran anak yang tidak sekolah, itu anak-anak yang di jalanan, pengamen lah, payabu apa segala macam, tau tidak, golongan anak yang paling susah kita kasih kembali ke sekolah, itu adalah orang-orang, anak-anak, yang sudah pegang uang, oh, yang sudah kerja, yang sudah kerja seperti itu, informal seperti itu, bahkan, ada satu laporan, yang cukup menyayat hati ya, ada yang, usia SD akhir, itu sudah, teracuni oleh, booking online, booking, iya, OpenBO, jadi, anak SD, SD akhir, jadi, itulah yang, akhirnya menjadi PR kita, dimana, saya selalu bilang juga, sama relawan, memang, itu adalah tantangan kita, tapi, selalu fokuskan sumber daya kita, kepada anak-anak yang, betul-betul mau dulu, karena di luar sana itu, banyak sekali anak-anak, yang memang dari dalam hatinya, dia mau sekali sekolah, cuman memang mungkin, karena, tidak ada akte lahirnya, orang tuanya, tidak tahu kemana, orang tuanya bertengkar, anak dibuang, dan lain sebagainya, akhirnya, mereka tidak bersekolah, tapi dia tidak juga pergi dicari uang, jadi, dengan hadirnya mas sekolah, kita bisa, memfokuskan, memprioritaskan, golongan-golongan seperti itu, untuk kemudian, kita bantu, dan, akhirnya mereka sungguh-sungguh, jadi banyak ya, dari kalangan seperti itu, yang sudah dibantu deh, dari mas sekolah ini, untuk kembali bersekolah, dan untuk, biaya sekolahnya, peralatannya, meskipun sekolah gratis, sekarang dok, biasanya tuh bajunya tetap, kita beli sendiri, ini dari mas sekolah juga? saat ini ya, makanya itu, luar biasa, kita sebenarnya, sini saya bisa bikin open donation, sini saya bikin open donation, tapi, kayaknya bukan segmennya disitu, jadi mengembalikan anak ke sekolah itu, memang kita butuh minimal 300 ribu rupiah, itu pun juga sudah pakaian yang sangat standar, kalau kita mau paket lengkapnya, itu ya bisa jutaan rupiah, nah ini juga sebenarnya menjadi kritisi saya, ke para stakeholder di bidang pendidikan, bahwa, jangan terlalu banyak penduduk seragam, anak-anak, iya kan, setiap hari ganti, iya, maksud saya, ya mari kita bikin suatu formulasi, dimana tetap tujuan-tujuan dari seragam itu bisa dicapai, tapi tidak juga memberikan beban kepada orang-orang yang mungkin, tidak seberuntung sebagian yang lainnya, oke, ya itu juga PR ini, buat dinas-dinas pendidikan, pemerintah yang bergolot di dunia pendidikan ini guys, untuk, apa, seragam-seragam, jangan diperbanyak, karena mungkin banyak yang mampu, tapi banyak juga yang tidak, nah ini, di Makassar, itu masih banyak anak-anak yang mengamen di jalan, itu tidak dicoba untuk diambil, direkrut, atau seperti apa dong? kita sudah pernah coba, dan memang seperti itu, mereka susah, karena pertanyaannya adalah, kita sekolah untuk apa kak, cari uang, ini saya sudah dapat sama uang, oke, terus ada lagi, oke, saya mau kembali ke sekolah kak, yang penting saya dapat uang jajan minimal, seperti uang yang saya dapat di jalanan, saya bilang, tidak mungkin dong, mereka ke jalanan itu minimal sekali, 150 rupiah, per hari, per hari, 150 ribu pak, nakalai pekerja, nakalai penes, iya, iya, tapi, tindak lanjutnya, dari mas sekolah sendiri, kalau kita tidak fokus ke situ, kita fokus cari-cari, di lorong, ya, anak-anak yang betul-betul mau sekolah, supaya sumber daya kita itu tidak, kecapekan sendiri, oke, jadi mungkin kalau yang tidak mau, tidak dipaksa ya, kita tidak paksa, yang mau saja, yang benar-benar mau, supaya, ya berkah juga, tapi kayaknya, beberapa hal ini harus dipaksa sih dok, supaya, untuk, bisa kembali, membuat mereka sekolah, yang bisa memaksa itu, sebenarnya masyarakat itu sendiri, yang menciptakan mereka kan masyarakat, iya, iya, jadi, ya kita harus tegah, kalau saya, setiap sosialisasi, saya bilang, kalau bapak ibu, memang mau membantu, anak-anak yang di jalanan itu, niatkan, kumpulkan, dalam satu tempat, kemudian, ketika itu sudah banyak, belikan seragam sekolah, untuk anak-anak yang memang mau kembali ke sekolah, jadi, dengan begitu, niatan kita tersalurkan, dan mereka juga ini, akhirnya, tidak mendapatkan, yang seperti itu tadi, karena, bagi kita mungkin ringan, 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu, tapi kali banyak, kita yang sebenarnya memupuk, menyirami, akhirnya, mereka tetap eksis, ya, PR bersama lagi ini, teman-teman, anak-anak yang memutuskan, memang untuk, tidak mau kembali bersekolah, karena alasan itu tadi, sudah dapat kerja, dan lain-lain, ya, PR bersama tentunya, karena mereka yang bakalan, jadi penerus bangsa ini, nah, terlepas dari semua itu, semoga sukses selalu, buat, gerakan-gerakan, relawannya, buat dokter Udin, nah, kita mau tanya, selanjutnya nih dok, kalau boleh, kalau diizinkan, dan kalau, mau menjawab, kita mau tanya tentang, kejutan-kejutan politiknya nanti, soalnya, sekarang dokter Udin, juga tercatat sebagai, caleg, di DPRD Makassar, ini, kenapa akhirnya memutuskan, menjadi calon legislatif dok, apakah, menjadi seorang dokter saja, ini tidak cukup, untuk berbuat banyak, kepada masyarakat, atau seperti apa, jadi, keputusan masuk ke politik, itu sebenarnya memang, perenungan panjang, panjang, perenungan panjang, karena saya kan lahir, dari keluarga, ya, tidak ada sama sekali, circle politiknya, sama sekali, kemudian, ada suatu ketika, kita ngobrol-ngobrol, di meja makan, terus, ibu mertua bilang, kalau, kau tahu, kau mampu, kemudian, kau tahu, ada orang, yang mungkin, niatnya, caranya, tidak bagus, dan kau biarkan, itu artinya, kau ikut mengezolimi, orang banyak, gitu, di momen yang lain, Bapak juga, bilang, kalau kau mau, bantu orang banyak, politik itu adalah, jalan yang terbaik, untuk membantu orang banyak, jadi, saya merenung, apa ya, artinya, untuk masuk ke politik itu, bukan satu dua mingguan, saya pikir, itu perjalanan yang panjang, banyak orang kaitkan juga, kegiatan-kegiatan sosialku itu, dengan politik, mohon maaf, ini gambar ini saja, ini gambar saya, ketika saya di Palu nih, bukan di Makassar ini, jadi, kalau orang bilang, eh, baru itu mungkin, untuk tujuan politik, salah, dari dulu, salah, jadi, kita berkemanusiaan ini, bukan untuk berpolitik, tapi kita sekarang ini, berpolitik untuk, menunjang lagi, kemanusiaannya kita, gitu, ya, jadi saya melihat, politik ini adalah, sebuah, kesempatan, untuk, membuat, apa yang sekarang, telah kita kerjakan ini, bisa kemudian digodok, ke depannya, apakah bisa diramu dalam, menjadi, menjadi sebuah regulasi, menjadi sebuah aturan, sehingga bisa, dimanfaatkan, oleh banyak orang lain lagi, tadi, kalau kita bilang, 400 itu sudah, lumayan, ya, bagi saya itu, belum ada, apanya, gitu, tapi, kalau itu bisa masuk, dalam, rana regulasi, tentunya, ini bisa dinikmati, bukan hanya di Makassar, tapi bisa Sulawesi Selatan, bisa satu Indonesia, dan seterusnya, artinya, cita-cita kita adalah, kembali kepada, bagaimana memberikan, manfaat, yang lebih luas lagi, kepada, orang banyak, selain itu, saya melihat juga, ya, kehadiran, sosok-sosok muda, di dunia politik itu, memang, sangat diperlukan, bukan hanya dalam, proses, meregenerasi, ya, para pelaku, atau aktor politik, tetapi juga, sebagai bentuk, pencerdasan, edukasi politik, kepada, anak-anak muda, yang di kemudian hari, adalah, generasi penerus, kita selalu bilang, generasi penerus, generasi penerus, sekarang, pertanyaannya, apa yang kita lakukan, yang relate, yang relevan, sama generasi penerus, kalau para politisi senior, kemudian, ya, mau memberikan edukasi, ya, tentunya, anak muda, ada defense, ya, ada, ya, mungkin, ya, banyaklah, segelintiran, yang mungkin kita lihat, dari reaksi, ketika, politisi senior, melakukan manuver, pasti, bagi kita lihat, baca sendiri, bagaimana, komentarnya, harapan saya adalah, dengan kita, bukan cuman saya, banyak politisi muda, masuk ke dunia politik itu, sebenarnya adalah, bagaimana kita memberikan, literasi politik, kepada, anak-anak muda, bahwa, politik itu, tidak seperti, yang kalian, selalu dengarkan, gitu, artinya, politik itu, bisa diberi warna, tergantung, siapa aktornya, siapa orangnya, bagaimana latar belakangnya, bagaimana pergerakannya, dibawa, dan oleh karena itu, saya mau, mengajak, anak-anak muda itu, berpolitik, secara, cerdas dan fun, gitu, cerdas dan fun, harus fun, karena, ya, contohnya kita ini, di dunia kemanusiaan, kalau kita tidak fun, kita tidak enjoy, pasti, terbebani, capek sendiri, gitu, nah, begitu juga kita diberpolitik, dan kepada generasi-generasi muda, tentunya politik ini, tidak bisa, dilepaskan, dari semua sendi-sendi kehidupan, karena kita bisa, sekolah, kita bisa, menikmati, jalanan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, itu semua, karena ada campur tangan politik, dan ketika kita tidak bisa, mengambil bagian dari situ, kita akan menjadi, kaum-kaum yang kemudian, termarginalkan, yang mungkin, cuma bisa bicara dalam hati, mengeluh dalam hati, kemudian, tidak mempunyai channeling, tidak mempunyai wadah, untuk, menyuarakan, aspirasi kita, oke, jadi anak muda harus action, ya, harus melek politik juga, harus, harus mengambil sikap, harus mengambil sikap, harus mengambil sikap, dan saya lihat, memang anak muda kita ini, kan dibekali dengan, satu keutamaan, yaitu adalah, daya pikir yang kritis, daya pikir yang kritis itu, yang harus, kita wadai, gitu, saya beberapa kali, diskusi dengan pemuda, ya, memang akhirnya, beberapa pemuda itu, akhirnya tahu, ternyata, politik ini begini, ya, karena memang, di luar sana, mungkin masih banyak anak muda, yang menganggap bahwa, politik itu, masih ini ya, kayak agak hitam, begitu, ya, betul, nah, terkait tadi juga, kan, kakak ini adalah, menantu Pak Wali Kota, ini, banyak juga, kemarin, yang program-programnya, ini dikaitkan dengan, katanya, numpang tenar, di program, pemerintah kota, ini sebenarnya bagaimana? ya, ya itu juga, saya sempat ketawa juga, disitu, karena, kalau dibilang numpang tenar, harusnya Pemkot, yang numpang tenar, sama saya, pemkot ya, yang numpang tenar, kenapa demikian, kami itu sudah berkolaborasi, sejak sebelum saya menjadi, menantu Wali Kota, sama Pemkot, sama Pemkot, sama Kementerian, latar belakang saya itu, dari kantor utusan khusus, Presiden Republik Indonesia, untuk Millennium Development Goals, itu adalah, sebuah kantor utusan khusus, yang dibentuk oleh, era SBY, yang kemudian, kita ditugaskan, pendampingan masyarakat, dengan pemerintah, setelah dari situ, saya ke Kementerian Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, saya mensupervisi, rumah sakit, rumah sakit, dan puskesmas, puskesmas, sehingga, ketika saya kembali ke Makassar, dengan latar belakang ini, dengan latar belakang, kemanusiaan, relawan, saya sudah mulai, membantu di pemerintah, provinsi, jadi dengan dingkes provinsi, itu kita sangat dekat, yang bikin, wisata COVID, dulu, itu adalah, grupnya kita, yang membuat aturan, apa segala macam, masuk di Makassar Recover, mulai dari, JINOS, uji cobanya, Makassar, detektor, sampai kapal umsini, itu kita di belakangnya, itu yang banyak orang tidak tahu, makanya, orang nanti lihat, setelah menjadi menantu wali kota, baru kelihatan, baru kelihatan, gitu, karena memang ya, spotlightnya akan ke situ kan, padahal dulu ini kita, sudah lama, sudah jalan, jadi, ketika ada program-program pemerintah, yang kemudian saya ada di dalam situ, orang akhirnya bilang, wah, numpang tenar nih, tidak guys, itu profesional semua, itu profesional semua, saya keliling, stunting, jauh sebelum pemerintah, buat sosialisasi stunting, saya sudah ada program, satu anak, satu orang makan, gitu, saya sudah melihat, bagaimana stunting itu dibawa, dan seterusnya, jadi, sebenarnya, kalau mau ditanya, siapa yang numpang siapa, itu pertanyaan saya, jadi, pencet ya, yang numpang tenar, ini kalimatnya, narasinya bukan numpang, kita adalah, simbiosis mutualism, kita kolaborasi, seperti tadi, yang saya bilang, pemerintah kota itu, tidak bisa sendiri, NGO juga itu, tidak bisa sendiri, diri, ya, itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, seperti itu juga, yang kan, tadi masih kolor, kita sudah lihat kan, itu jauh sebelum saya menjadi menantu juga, jauh, oh, jauh sebelum saya menjadi menantu juga, kerja sama saya, dengan disdik, ya, dinas pendidikan, itu jauh sebelum menjadi menantu alih kota, kita sudah akrab, di Makassar recover, dengan kepala dinas, kepala bidang, kepala puskes, mas apa, segala macam, bahkan, kalau kita mau cerita-cerita ini, justru mereka bilang, kau, Pak Lekna yang menjadi menantu alih kota, mereka juga tidak, 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 tidak nyangka, tidak mempredisi, karena sudah kenal lebih dulu, cuman memang oleh, awak-awak media kan mungkin baru tahu, saya juga kan, below the radar, jadi, ketika, ya, masuk juga momentum, politik, dan dilihat saya juga aktif, ditambah lagi, latar belakang sebagai menantu alih kota, akhirnya, dikait-kaitkan, dikait-kaitkan, dibuatkan isu, dan akhirnya bergelinding, tapi saya bilang, ya, at the end of the day, orang tidak akan tahu, bagaimana kenyataannya, bahkan orang-orang, pemerintah kotanya itu, bilang, oh kau, Pak Le, nah, itu berarti sudah kenal lebih dulu, teman-teman, nah, ini kak, sebelum menutup, ini banyak juga, tokoh-tokoh yang menganggap, bahwa, dokter, dokter Udin itu, salah satu figur yang layak, nantinya memimpin, kota Makassar, ini kalau dari dokter Udin sendiri, memang punya niat untuk kesana, atau seperti apa, kalau dimulai dari sekarang, ya, kalau masalah layak, tidak layak, ini tentunya menjadi, penilaian orang, penilaian masyarakat, kalau masalah niat, saya jelasnya adalah, bagaimana, menciptakan, kualitas diri, yang pantas untuk, memimpin, ya, dimanapun itu, ya, apapun itu, terutama kita, dalam usia ini kan, kita sudah harus masuk ke dalam level, pimpinan, sehingga, apa yang kita cita-citakan itu, bisa dinikmati oleh banyak orang, jadi, daripada saya pusing, saya niat jadi apa, niat jadi apa, mending pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saya, memantaskan diri saya ini, untuk menjadi pemimpin, yang dicintai oleh masyarakat, yang betul-betul, berfaedah, yang betul-betul, bermanfaat, untuk masyarakat banyak, pemimpin apa saja, iya, tapi untuk langkah, jadi wali kota, ada memang kan, langkahnya, saya tidak tahu, bagaimana langkahnya, orang jadi wali kota, oke, bagaimana langkahnya, jadi orang jadi wali kota, oke, nanti mungkin butuh tutorial, dari Pak Dhani, yang tanya, nanti saya tanya, bagaimana langkahnya, jadi wali kota, oke, nah, terakhir, dokter Udin, boleh berbagi tips, dong, untuk pemirsa harian rakyat sosial, bagaimana menjaga, kondisi sekarang, menjaga kesehatan, sekarang itu, kemarau, super-super panas, ini Makassar, kayak ini, matahari bumi, di sini Makassar, nah, bagaimana, boleh berbagi tips, dong, untuk masyarakat, bagaimana menjaga kesehatan sekarang, iya, jadi, kepada seluruh masyarakat Makassar, Makassar ini, kita sedang mengalami, pengaruh cuaca, yang namanya El Nino, di mana terjadi, kekeringan, sumber mata air, oleh karena itu, untuk beberapa tempat, mengalami kekeringan, tapi untuk seluruh tempat, bisa kita rasakan peningkatan suhu, saya menghimbau kepada kita, selalu, jaga dehidrasi, selalu minum, kemudian, bekali diri dengan handuk, ataupun tisu, kemudian, kalau keluar rumah, jangan lupa bawa masker, karena di luar ini, pasti sangat berdebu, dan kemudian, selalu konsumsi makanan yang bergizi, vitamin, buah-buahan, sayur, dan tentunya, istirahat yang cukup. Oke, baik dokter, terima kasih banyak, sudah meluangkan waktunya, untuk hadir, menyapa, pemirsa harian rakyat sosial, sukses terus, untuk langkah-langkah selanjutnya, apapun itu, untuk FKKM juga, masih pula, dan lain-lain, sukses terus. Oke, baik, pemirsa harian rakyat sosial, sampai di sini dulu, podcast kita hari ini, kita ketemu, dalam podcast-podcast berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. sub indo by broth3rmax